Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing Riau menyebut tiga remaja yang menurunkan bendera merah putih gara-gara tak ada petugas upacara penurunan bendera saat hut ke-76 Republik Indonesia meminta maaf. Para remaja tersebut mengaku salah. Dalam video permintaan maaf berdurasi 40 detik tersebut, tampak ketiga remaja berdiri bersama. Ketiganya menyampaikan maaf kepada Presiden, Gubernur Riau, Bupati Kuansing, dan masyarakat. Ketiga remaja itu mengaku di perintah seseorang. Mereka mengaku menyesal karena telah menurunkan bendera. Wakil Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amdi, mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf dari ketiga remaja tersebut. Ketiga, kami bertiga meminta maaf kepada Presiden, Gubernur, Kapolda, Kapolda, Kapolderi, Bupati, dan seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat Pempatan Singingi karena telah menurunkan bendera yang bukan kewajiban kami, bukan pada jam yang depan. Dia menyebut para remaja itu terprovokasi oleh seseorang. Suhardiman mengaku pihaknya tak akan memperpanjang masalah ini. Dia memilih berfokus memberikan nasihat dan pembinaan kepada para remaja yang masih duduk di bangku SMA tersebut. Wakil Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amdi, buka suara soal penurunan bendera oleh remaja yang bercelana pendek karena tak ada petugas upacara penurunan bendera saat hut ke-76 Republik Indonesia. Suhardiman menyebut petugas sempat ke lokasi, namun bendera sudah tidak ada. Suhardiman mengatakan petugas datang pukul 18.15 waktu Indonesia Barat ke lokasi. Tetapi katanya, bendera merah putih yang dinaikkan pada pagi hari saat upacara hut ke-76 Republik Indonesia sudah tak ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!